Kisah para Rasul Kisah para Rasul Pasau 1 Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh roh kudus kepada Rasul-Rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak yang demikian katanya, Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Maka, pertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Saitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumbang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Jakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Jakobus bin Alvius, dan Simon orang Selot, dan Judas bin Jakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira seratus dua puluh orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus dengan perantaraan daud tentang Judas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dhamma, artinya tanah darat. Sebab ada tertulis dalam kitab Masmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu, mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkau lah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu, mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas Rasul itu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berkebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka, penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamphilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, Hai, kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah, dan jamkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mucicat-mucicat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah, dan api, dan kumpalan-kumpalan asam. Matahari akan berubah menjadi gelap kulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai, orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nasaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dan mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah, menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita dihadapanmu, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, baba bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini, tetapi ia adalah seorang Nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar disini sebab bukan Daud yang naik ke surga malahan Daud sendiri berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuhan duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakin jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain apakah yang harus kami berbuat saudara-saudara jawab Petrus kepada mereka bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunia roh kudus sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yaitu sebanyak yang akan dibanggil oleh Tuhan Allah kita dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan kisah para rasul pasal tiga pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul tiga petang naiklah Petrus dan Yohanes ke baik Allah disitu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam baik Allah ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes enak masuk ke baik Allah ia meminta sedekah mereka menatap dia dan Petrus berkata lihatlah kepada kami lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka tetapi Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadanya demi nama Yisus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah berjalan dan melompat lompat serta memuji Allah seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah baik Allah sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata Hai orang Israel mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri Allah Abraham Ishaq dan Yaakub Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi dan karena kepercayaan dalam nama Yesus maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua hai saudara saudara aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu tetapi dengan jalan demikian Allah telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya yaitu bahwa mesias yang diutusnya harus menderita karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan berantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu bukankah telah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasli dari umat kita dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini kamulah yang mewarisi nubuat nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkat dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu kisah para rasul pasal 4 ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal baik Allah serta orang-orang saduki orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam tetapi diantara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus Hai pemimpin pemimpin umat dan tua-tua jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nasaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dipangkitkan Allah dari antara orang mati bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang berundinglah mereka dan berkata tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar diantara orang banyak baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu dan setelah keduanya disuruh masuk mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar dihadapan Allah taat kepada kamu atau taat kepada Allah sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka ketika teman-teman mereka mendengar hal itu berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya Ya Tuhan Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dan oleh roh kudus dengan perantaraan hambamu Daud Bapak kami engkau telah berfirman mengapa rusuh bangsa-bangsa mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus dan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas artinya anak penghiburan seorang lewi dari Siprus ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul kisah para rasul pasal lima ada seorang lain yang bernama Ananias ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul tetapi Petrus berkata Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu selama tanah itu tidak dijual bukankah itu tetap kepunyaanmu dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu lalu datanglah beberapa orang muda mereka mengapani mayat itu mengusungnya keluar dan pergi menguburnya kira-kira tiga jam kemudian masuklah istri Ananias tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi kata Petrus kepadanya katakanlah kepadaku dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual jawab perempuan itu betul sekian kata Petrus mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya ketika orang-orang muda itu masuk mereka mendapati dia sudah mati lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan musisat diantara orang banyak semua orang percaya selalu berkumpul di serami salomo dalam persekutuan yang erat orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka namun mereka sangat dihormati orang banyak dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan baik laki-laki maupun perempuan bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang dari Mas Habsaduki bertindak sebab mereka sangat iri hati mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar katanya pergilah berdirilah di baik Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam baik Allah lalu mulai mengajar di situ sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ lalu mereka kembali dan memberitahukan katanya kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu tetapi setelah kami membukanya tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya ketika kepala pengawal baik Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam baik Allah dan mereka mengajar orang banyak maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke baik Allah lalu mengambil kedua rasul itu tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada makamah agama imam besar mulai menanyai mereka katanya dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu namun ternyata kamu telah memenuhi Jerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu kantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juruselamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu kami dan roh kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu tetapi seorang farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel seorang ahli taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar sesudah itu ia berkata kepada sidang hai orang-orang Israel pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Judas seorang Galilea ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya karena itu aku berkata kepadamu janganlah bertindak terhadap orang-orang ini biarkanlah mereka sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia tentu akan lenyap tetapi kalau berasal dari Allah kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah nasihat itu diterima mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus sesudah itu mereka dilepaskan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di baik Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan injil tentang Yesus yang adalah Mesias Kisa para rasul pasal 6 Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah timbulah sungut-sungut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari berhubung dengan itu kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan roh kudus dan Filipus Prochorus Nicanor Timon Parmenas dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antiochia mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak tetapi tampilah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia orang-orang itu bersoal-jawab dengan Stefanus tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan diantara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mereka menyergap Stefanus menyeretnya dan membawanya kehadapan makamah agama lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat-istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita semua orang yang duduk dalam sidang makamah agama itu menatap Stefanus lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat kisah para rasul pasal 7 kata imam besar benarkah demikian jawab Stefanus hai saudara-saudara dan bapak-bapak dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran dan setelah ayahnya meninggal Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya bahkan setapak tanah pun tidak tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak beginilah firman Allah yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum firman Allah dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak lalu menyunatkannya pada hari yang kedelapan dan Ishak memperanakan Yaakub dan Yaakub memperanakan kedua belas bapak leluhur kita karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah kanaan serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan tetapi ketika Yaakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum ia menyuruh nenek moyang kita kesana itulah kunjungan mereka yang pertama pada kunjungan mereka yang kedua Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Fir'aun kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yaakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya lalu pergilah Yaakub ke tanah Mesir disitu ia meninggal ia dan nenek moyang kita mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir seorang yang tidak mengenal Yusuf raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah tiga bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya lalu ia dibuang tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya pada waktu ia berumur empat puluh tahun timbulah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang-orang Israel ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka tetapi mereka tidak mengerti pada keesokan harinya yang muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi lalu ia berusaha mendamaikan mereka katanya saudara-saudara bukankah kamu ini bersaudara mengapakah kamu saling menganiaya tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian di situ ia memperanakan dua orang anak laki-laki dan sesudah empat puluh tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Musa herang tentang penglihatan itu dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat datanglah suara Tuhan kepadanya akulah Allah nenek moyangmu Allah Abraham Ishak dan Yaakub maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya lalu firman Allah kepadanya tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat dimana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar keluh kesah mereka dan aku telah turun untuk melepaskan mereka karena itu marilah engkau akan kutus ke tanah Mesir Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir di laut merah dan di padang gurun empat puluh tahun lamanya Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara saudaramu Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung sinai dan nenek moyang kita dan dialah yang menerima firman firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya malahan mereka menolaknya dalam hati mereka ingin kembali ke tanah mesir kepada harun mereka berkata buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah mesir kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi apakah apakah mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama empat puluh tahun di padang gurun itu hai kaum Israel tidak pernah malahan kamu mengusung kemah molok dan bintang dewa revan patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana babel kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita demikianlah sampai kepada zaman Daud Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yaakub tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku demikian firman Tuhan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga kamu selalu menentang roh kudus sama seperti nenek moyangmu demikian juga kamu siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu kianati dan kamu bunuh kamu telah menerima hukum taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat akan tetapi kamu tidak menurutinya ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah maka berteriak teriak mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa katanya Ya Tuhan Yesus terimalah rohku sambil berlutut ia berseru dengan suara nyari Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka dan dengan perkataan itu meninggallah ia kisah para rasul pasal delapan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria orang-orang Saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima roh kudus ketika Simon melihat bahwa pemberian roh kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang ia boleh menerima roh kudus tetapi Petrus berkata kepadanya binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus dihadapan Allah jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdo'alah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti ampedu yang pahit dan terjerak dalam kejahatan jawab Simon hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan injil dalam banyak kampung di Samaria kemudian berkatalah seorang malekat Tuhan kepada Filipus katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang timun dari Yerusalem ke Ghasan jalan 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 yang sunyi lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake Ratu Negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya lalu kata roh kepada Filipus Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya kata Filipus mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu jawabnya bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting mulutnya demikianlah ia tidak membuka mulutnya dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi maka kata sidak-sidak itu kepada Filipus aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu yang memberitakan injil Yesus kepadanya mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air lalu kata sidak-sidak itu lihat disitu ada air apakah halangannya jika aku dipaptis sahut Filipus jika Tuhan percaya dengan sekenap hati boleh jawabnya aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air baik Filipus maupun sidak-sidak itu dan Filipus memaptis dan setelah mereka keluar dari air roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sidak-sidak itu tidak melihatnya lagi ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita tetapi ternyata Filipus ada di Asdot ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea Kisah Para Rasul Pasal Sembilan Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus Saulus mengapakah engkau mengani ayatku jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya Akulah Yesus yang kau aneh tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias jawabnya ini aku Tuhan Firman Tuhan mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lulus dan carilah di rumah Ludas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi jawab Ananias Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa betapa penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namamu lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka kehadapan imam-imam kepala akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia sungguhpun demikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceriterakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di damsik dalam nama Yesus dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan ia juga berbicara dan bersoal-jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani tetapi mereka itu berusaha membunuh dia akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang dilida disitu didapatinya seorang bernama Eneas yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh kata Petrus kepadanya Eneas Yesus Kristus menyembuhkan engkau bangunlah dan pereskanlah tempat tidurmu seketika itu juga bangunlah orang itu semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabitha dalam bahasa Yunani Dorcas perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu ia berlutut dan berdoa kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata Tabitha bangkitlah lalu Tabitha membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon seorang penyama kulit kisah para rasul pasal 10 di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia ia saleh ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya Cornelius ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata ada apa Tuhan jawab malaikat itu semua doamu dan setekahmu telah naik kehadiran Allah dan Allah mengingat engkau dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yopi untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus ia menumpang di rumah seorang penyaman kudu yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka ia menyuruh mereka ke Yope keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope kira-kira pukul dua belas tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa ia merasa lapar dan ingin makan tetapi sementara makanan disediakan tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat binatang menjalar dan burung kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata bangunlah hai Petrus sebelihlah dan makanlah tetapi Petrus menjawab tidak tidak Tuhan tidak sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahil kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram hal ini terjadi sampai tiga kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui dimana rumah Petrus mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu berkatalah roh ada tiga orang mencari engkau bangunlah turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka jangan dibang sebab aku yang menurut mereka kembali lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu akulah yang kamu cari apakah maksud kedatangan kamu jawab mereka Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik diantara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malekat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul ketika Petrus masuk datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus tetapi Petrus menegakkan dia katanya bangunlah aku hanya manusia saja dan sambil bercakap-cakap dengan dia ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul ia berkata kepada mereka kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang Najis atau tidak tahir itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku jawab Cornelius empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang yaitu jam tiga petang aku sedang berdoa di rumah tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku pakaiannya berkilau-kilauan dan ia berkata Cornelius doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan dihadapannya suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus ia sedang menumpang di rumah Simon seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu lalu mulailah Petrus berbicara katanya sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes yaitu tentang Yesus dari Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Judea maupun di Jerusalem dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya ketika Petrus sedang berkata demikian turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah lalu kata Petrus bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima roh kudus sama seperti kita lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka Rasul-Rasul dan saudara-saudara di Judea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah ketika Petrus tiba di Yerusalem orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia kata mereka tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya aku sedang berdoa di kota Yope tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan suatu benda berbentuk kain lebar yang berkantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung lalu aku mendengar suara berkata kepadaku bangunlah hai Petrus sembelihlah dan makanlah tetapi aku berkata tidak Tuhan tidak sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram hal itu terjadi sampai tiga kali lalu semuanya ditarik kembali ke langit dan seketika itu juga tiga orang berdiri di depan rumah dimana kami menumpang mereka diutus kepadaku dari Kaisaria lalu kata roh kepadaku pergi bersama mereka dengan tidak bimbang dan keenam saudara ini menyertai aku kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu dan ketika aku mulai berbicara turunlah roh kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan Yohanes membaptis dengan air tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus jadi jika Allah memberikan karunianya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus bagaimanakah mungkin aku mencegah dia ketika mereka mendengar hal itu mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah katanya jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati mereka tersebar sampai ke Fenisia Siprus dan Antiochia namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja akan tetapi diantara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiochia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiochia setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah bersuka citalah ia ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan iman sejumlah orang dibawa kepada Tuhan lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia ia membawanya ke Antiochia mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiochia seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar hal itu terjadi juga pada zaman Claudius lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Judea hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus Kisah para Rasul Pasal 12 Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat ia menyuruh membunuh Yaakobus saudara Yohanes dengan pedang ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus waktu itu hari raya roti tidak beragi setelah Petrus ditangkap Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan empat regu masing-masing terdiri dari empat prajurit maksudnya ialah supaya sehabis paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai selain itu prajurit prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya katanya bangunlah segera maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus lalu kata malaikat itu kepadanya ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sebatumu ia pun berbuat demikian lalu malaikat itu berkata kepadanya kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi sangkanya ia melihat suatu penglihatan setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka sesudah tiba di luar mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi dan setelah berpikir sebentar pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus disitu banyak orang berkumpul dan berdoa dan ketika ia mengetuk pintu gerbang datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu ia terus mengenal suara Petrus tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang kata mereka kepada perempuan itu engkau mengigol akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka itu malekatnya tetapi Petrus terus menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia mereka tercengang-cengang tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunya keluar dari penjara katanya beritahukanlah hal ini kepada Yakubus dan saudara-saudara kita lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus Herodes menyuruh mencari Petrus tetapi ia tidak ditemukan lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka kemudian ia berangkat dari Judea ke Kaisaria dan tinggal di situ Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia mereka berhasil membujuk Blastus pegawai istana raja ke pihak mereka lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh beroleh bahan makanan dari wilayah raja dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka dan rakyatnya bersorak membalasnya ini suara Allah dan bukan suara manusia dan seketika itu juga ia ditampar malekat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah ia mati dimakan cacing-cacing maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus Kisah para Rasul Pasal 13 Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah Roh Kudus Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka Maka berpuasa dan berdoalah mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu mereka membiarkan keduanya pergi oleh karena disuruh Roh Kudus Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos disitu mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus ia seorang tukang sihir dan nabi palsu ia adalah kawan gubernur pulau itu Sergius Paulus yang adalah orang cerdas gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah tetapi Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan roh kudus menatap dia dan berkata Hai anak iblis engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan engkau musuh segala kebenaran tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia melihat apa yang telah terjadi itu percayalah gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Paphos dan berlayar ke Berga di Pamphilia tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem dari Berga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka saudara-saudara jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini silakanlah maka bangkitlah Paulus ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah dengarkanlah Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu empat puluh tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di Padanggurun dan setelah membinasakan tujuh bangsa di Tanah Kanaan ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira empat ratus lima puluh tahun sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul Ben Gis dari suku Ben Yamin empat puluh tahun lamanya setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka tentang Daud Allah telah menyatakan aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus menjelang kedatangannya Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri baptis dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya ia berkata aku bukanlah dia yang kamu sangka tetapi ia akan datang kemudian daripadaku membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak hai saudara-saudaraku baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari sabat dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam masmur kedua anakku engkau aku 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 telah memperanakan engkau pada hari ini Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud sebab itu ia mengatakan dalam masmur yang lain engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan sebab Daud melakukan kendak Allah pada jamannya lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian jadi ketahuilah hai saudara-saudara oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi ingatlah hai kamu penghina-penghina tercenganglah dan lenyaplah sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam samanmu suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceriterakan kepadamu ketika Paulus dan Barnabas keluar mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari sabat berikutnya setelah selesai ibadah banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah pada hari sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain sebab inilah yang diperintahkan kepada kami aku aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu lalu pergi ke Iconium dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan roh kudus Kisah para Rasul Pasal 14 Di Iconium pun kedua Rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunianya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua ada yang memihak kepada orang Yahudi ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu setelah rasul-rasul itu mengetahuinya menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaunia yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya disitu mereka memberitakan injil di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan lalu kata Paulus dengan suara nyaring berdirilah tegak di atas kakimu dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus mereka itu berseru dalam dunia dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru hai hai kamu sekalian mengapa kamu berbuat demikian kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu kami ada disini untuk memberitakan injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan walaupun rasul-rasul itu berkata demikian namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium dan mereka membucuk orang banyak itu memihak mereka lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe Paulus dan Barnabas memberitakan injil di kota itu dan memperoleh banyak murid lalu kembalilah mereka ke Listra Iconium dan Antiochia di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamphilia di situ mereka memberitakan firman di Perga lalu pergi ke Atalia di Pantai dari situ berlayarlah mereka ke Antiochia di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu kisah para rasul pasal 15 beberapa orang datang dari Yudia ke Antiochia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota lalu mereka berjalan melalui Venisia dan Samaria dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka hai saudara-saudara kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkok murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga maka diamlah seluruh umat itu lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara berkatalah Yaakobus Hai saudara-saudara dengarkanlah aku Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daud yang telah roboh dan reruntuh hanya akanku bangun kembali dan akanku teguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala dari perjabulan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat di rumah rumah ibadat maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas yaitu Judas yang disebut Barsabas dan Silas keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus maka kami telah mengutus Judas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini kamu berbuat baik sekianlah selamat setelah berpamitan Judas dan Silas berangkat ke Antioquia disitu mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul lalu menyerahkan surat itu kepada mereka setelah membaca surat itu jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan Judas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal disitu saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya tetapi Silas memutuskan untuk tinggal disitu Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota dimana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus tetapi Paulus memilih silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat disitu Kisah para Rasul Pasal 16 Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra disitu ada seorang murid bernama Timotius ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya sedangkan ayahnya seorang Yunani Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Iconium dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu sebab setiap orang tahu bahwa Bapaknya adalah orang Yunani dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para Rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan ingil di Asia dan setibanya di Mesia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka setelah melintasi Mesia mereka sampai di Troas pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami setelah Paulus melihat penglihatan itu segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan injil kepada orang-orang di sana lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis dari situ kami ke Filipi kota pertama di bagian Makedonia ini suatu kota perantauan orang Roma di kota itu kami tinggal beberapa hari pada hari sabat kami keluar pintu gerbang kota kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembah yang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ setelah duduk kami berbicara kepada perempuan perempuan yang ada berkumpul di situ seorang dari perempuan perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya ia mengajak kami katanya jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan marilah menumpang di rumahku ia mendesak sampai kami menerimanya pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembah yang itu kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung dengan tenungan tenungannya tuan-tuanya memperoleh penghasilan besar ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu ia berpaling dan berkata kepada roh itu demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini seketika itu juga keluarlah roh itu ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu berkatalah mereka katanya orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya juga orang banyak bangkit menentang mereka lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menerah mereka setelah mereka berkali-kali diderah mereka dilemparkan ke dalam penjara kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tenat dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumah mu lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasu pilur mereka seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis lalu ia membawa mereka ke rumah dan menghidangkan makanan kepada mereka dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah setelah hari siang pembesar pembesar kota menyuruh pejabat pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan lebaskanlah kedua orang itu kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus katanya pembesar pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu tanpa diadili mereka telah mendera kami warga negara warga negara Roma di muka umum lalu melemparkan kami ke dalam penjara sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam tidak mungkin demikian biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar pembesar kota ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang rum maka takutlah mereka mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka berangkatlah kedua rasul itu kisah para rasul pasal 17 Paulus Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apolonia dan tiba di Thessalonica di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu tiga hari sahabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati lalu ia berkata inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan perempuan terkemuka tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang petualang di pasar mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya mereka menyeret Yason dan beberapa saudara kehadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu mereka menjadi gelisah tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain mereka pun dilepaskan tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara disitu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea setibanya disitu pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian banyak diantara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit diantara perempuan perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus datang juga lah mereka kesana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah dan dipasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Setoa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata apakah yang hendak dikatakan si peleter ini tetapi yang lain berkata rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing sebab ia memberitakan injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu ada pun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata Hai orang-orang Athena aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing sebab di dalam dia kita hidup kita bergerak kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga pujanggamu sebab kita ini dari keturunan Allah juga karena kita berasal dari keturunan Allah kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa dimana-mana semua mereka harus bertobat karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati maka ada yang mengejek dan yang lain berkata lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu lalu Paulus pergi meninggalkan mereka tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya di antaranya juga Dionisius anggota Majelis Areopagus dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka kisah para rasul pasal 17 Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Thessalonica disitu ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu tiga hari sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati lalu ia berkata inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya mereka menyeret Yason dan beberapa saudara kehadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu mereka menjadi gelisah tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain mereka pun dilepaskan tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara disitu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea setibanya disitu pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian banyak diantara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit diantara perempuan perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus datang juga lah mereka kesana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah dan dipasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Setowa bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata apakah yang hendak dikatakan si peleter ini tetapi yang lain berkata rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing sebab ia memberitakan injil tentang Yesus dan tentang kebangitannya lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu ada pun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata Hai orang-orang Athena aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing sebab di dalam dia kita hidup kita bergerak kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga pujanggamu sebab kita ini dari keturunan Allah juga karena kita berasal dari keturunan Allah kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa dimana-mana semua mereka harus bertobat karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati maka ada yang mengejek dan yang lain berkata lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu lalu Paulus pergi meninggalkan mereka tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya di antaranya juga Dionisius anggota majelis Areopagus dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka kisah para rasul pasal 18 kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus ia baru datang dari Italia dengan Priscila istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama ia tinggal bersama-sama dengan mereka mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah dan setiap hari sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman dimana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri aku bersih tidak bersalah mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya bergampingan dengan rumah ibadat tetapi Crispus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis pada suatu malam perfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan jangan takut teruslah memberitakan firman dan jangan diam sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini maka tinggallah Paulus di situ selama satu tahun enam bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan kata mereka ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat ketika Paulus hendak mulai berbicara berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu hai orang-orang Yahudi jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku diantara kamu maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan maka orang itu semua menyerbu sostenes kepala rumah ibadat lalu memukulinya di depan pengadilan itu tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar Priscila dan Akwila menyertai dia lalu sampailah mereka di Ephesus Paulus meninggalkan Priscila dan Akwila di situ ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ tetapi ia tidak mengabulkannya ia minta diri dan berkata aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya lalu bertolaklah ia dari Ephesus ia sampai di Kaisaria dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat ia berangkat ke Antioquia setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Phrygia untuk meneguhkan hati semua murid sementara itu datanglah ke Ephesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria ia seorang yang fasi berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karmiah Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya sebab dengan tak jemuh-jemuhnya ia membantang orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias Kisah para Rasul Pasal 19 Ketika Apolos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Ephesus di situ didapatinya beberapa orang murid katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya akan tetapi mereka menjawab dia belum bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus lalu kata Paulus kepada mereka kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis jawab mereka dengan baptisan Yohanes kata Paulus baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka turunlah roh kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang selama tiga bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya mereka tidak mau diyakinkan malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah tiranus hal ini dilakukannya dua tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan baik orang Yahudi maupun orang Yunani oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa bahkan orang membawa sabu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus mereka yang melakukan hal itu ialah tujuh orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekewa tetapi roh jahat itu menjawab Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui tetapi kamu siapakah kamu dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Ephesus baik orang Yahudi maupun orang Yunani maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus banyak diantara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perkuatan perkuatan seperti itu banyak juga diantara mereka yang pernah melakukan sihir mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang nilai kitab-kitab itu ditaksir 50 ribu uang perak dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Achaia katanya sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga lalu ia menyuruh dua orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus mendahulunya ke Makedonia tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan sebab ada seorang bernama Demetrius seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata saudara-saudara kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah Dewa dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang tetapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya dan Artemis sendiri Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya mendengar mendengar meluaplah amarah mereka lalu mereka berteriak teriak katanya besarlah Artemis Dewi orang Efesus seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membagiri gedung kesenian serta menyeret Gayus dan Aristarchus keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu sementara itu orang yang bertumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira dua jam lamanya besarlah artemis itu tidak dapat dibantah karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya jadi jika Dewi Trius dan tukang-tukarnya ada pengatuannya terhadap seseorang bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu setelah reda keributan itu Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka dan sesudah minta diri ia berangkat ke Makedonia ia menjelajah darah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ lalu tibalah ia di tanah Yunani sesudah tiga bulan lamanya tinggal di situ ia hendak berlayar ke Syria tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia ia disertai oleh sopater anak virus dari Berea dan Aristarcus dan Sekundus keduanya dari Thessalonica dan Gaius dari Derbe dan Timotius dan dua orang dari Asia yaitu Tikikus dan Trofimus mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi kami berlayar dari Filipi dan empat hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka disitu kami tinggal tujuh hari lamanya pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudara disitu karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam di ruang atas dimana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu seorang muda bernama Eutikus duduk di cendela karena Paulus amat lama berbicara orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah ketika ia diangkat orang ia sudah mati tetapi Paulus turun ke bawah ia merebahkan diri ke atas orang muda itu mendekatnya dan berkata jangan ribut sebab ia masih hidup setelah kembali di ruang atas Paulus memecah mecahkan roti lalu makan habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai Fajar menyingsing kemudian ia berangkat sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat ketika ia bertemu dengan kami di asos kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke metileni dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau kios pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentecostal karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku sungguhpun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan perkumpulan di rumah kamu aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku disitu selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri aku tahu bahwa sesudah aku pergi serigala serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karulianya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi lalu mereka mengantar dia ke kapal kisah para rasul pasal 21 sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju kos keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Venisia kami naik kapal itu lalu bertolak kemudian tampak Siprus di sebelah kiri tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria akhirnya tibalah kami ditirus sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ tujuh hari lamanya oleh bisikan roh murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah dari tirus kami tiba di betolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal satu hari di antara mereka pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem dan kami tinggal di rumahnya Filipus mempunyai empat anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat setelah beberapa hari kami tinggal di situ datanglah dari Judea seorang nabi bernama Agabus ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata demikianlah kata roh kudus beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem tetapi Paulus menjawab mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus karena ia tidak mau menerima nasihat kami kami menyerah dan berkata jadilah kehendak Tuhan sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid kami akan menumpang di rumahnya ketika kami tiba di Yerusalem semua saudara menyambut kami dengan suka hati pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Jakobus semua penatua telah hadir di situ Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah diantara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya mendengar itu mereka memuliakan Allah lalu mereka berkata kepada Paulus saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat-istiadat kita jadi bagaimana sekarang tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini di antara kami ada empat orang yang bernazar bawalah mereka bersama-sama dengan engkau lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah dari daging binatang yang mati di cekik dan dari perjabulan pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka lalu masuk ke baik Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing ketika masa tujuh hari itu sudah hampir berakhir orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam baik Allah lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak hai orang-orang Israel tolong inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum taurat dan tempat ini dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam baik Allah dan menajiskan tempat suci ini sebab mereka telah melihat Trofimus dari Ephesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam baik Allah maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari baik Allah dan seketika itu juga semua pintu gerbang baik Allah itu ditutup sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu berhentilah mereka mengumpul Paulus kepala pasukan itu mendekati Paulus menangkapnya dan menurut mengikat dia dengan dua rantai lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakan kepadanya ini ada pula yang meneriakan itu dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas ketika sampai ketangga Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena bergesak-gesaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak enyahkanlah dia ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas ia berkata kepada kepala pasukan itu bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu jawabnya tahukah engkau bahasa Yunani jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan empat ribu orang pengacau bersenjata ke Padanggurun Paulus menjawab aku adalah orang Yahudi dari Tarsus warga dari kota yang terkenal di Kilikia aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu ketika suasana sudah tenang mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani katanya Kisah para Rasul Pasal 22 Hai saudara-saudara dan bapak-bapak dengarkanlah apa yang hendak hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani makin tenanglah mereka ia berkata aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia tetapi dibesarkan di kota ini dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita sehingga aku menjadi seorang yang kiat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati laki-laki dan perempuanku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsik yaitu waktu tengah hari tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku Saulus Saulus mengapakah engkau mengani ayah aku jawabku siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus orang Nasaret yang kau aniaya itu dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar maka kataku Tuhan apakah yang harus ku perbuat kata Tuhan kepadaku bangkitlah dan pergilah ke damsik disana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke damsik disitu ada seorang bernama Ananias seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik diantara semua orang Yahudi yang ada disitu ia datang berdiri di dekatku dan berkata Saulus saudaraku bukalah matamu dan melihatlah dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia lalu katanya Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu bangunlah berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam baik Allah rohku diliputi oleh kuasa ilahi aku melihat dia yang berkata kepadaku lekaslah segeralah tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku jawabku Tuhan mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya tetapi kata Tuhan kepadaku pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya enyahkan orang ini dari muka bumi ia tidak layak hidup mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya supaya diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah berkatalah ia kepada perwira yang bertugas bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom apalagi tanpa diadili mendengar perkataan itu perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan katanya apakah yang hendak engkau perbuat orang itu warga negara Rom maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata katakanlah benarkah engkau warga negara Rom jawab Paulus benar lalu kata kepala pasukan itu kewarga negaraan itu ku beli dengan harga yang mahal jawab Paulus tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul lalu ia membawa Paulus dari dari markas dan menghadapkannya kepada mereka kisah para rasul pasal 23 sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama Paulus berkata hai saudara-saudaraku sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni dihadapan Allah tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus membalas itu Paulus berkata kepadanya Allah akan menampar engkau hai tembok yang dikapur putih-putih engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku dan orang-orang yang hadir di situ berkata engkau mengejek imam besar Allah jawab Paulus hai saudara-saudara aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar memang ada tertulis janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang saduki dan sebagian termasuk golongan orang farisi ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya hai saudara-saudaraku aku adalah orang farisi keturunan orang farisi aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati ketika ia berkata demikian timbulah perbecaan antara orang-orang farisi dan orang-orang saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu sebab orang-orang saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh tetapi orang-orang farisi mengakui kedua-duanya maka terjadilah keributan besar beberapa ahli taurat dari golongan farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras katanya kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya maka terjadilah perbedaan besar sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak -ngoyak Paulus karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada empat puluh orang mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu akan tetapi kemenakan Paulus anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghadangan itu ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk ia memberitahukannya kepada Paulus lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya bawalah anak ini kepada kepala pasukan karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku jawabnya orang orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusan lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum taurat mereka tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu lalu lalu prajurit prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke antipatris pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas setibanya di Kaisarea orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya dan setelah membaca surat itu wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia ia berkata aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini lalu ia menyuruh menahan Paulus di Istana Herodes Kisah para Rasul Pasal 24 Lima hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus 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 dipanggil menghadap dan tertulus mulai mendakwa dia katanya Felix yang mulia oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami semuanya itu senantiasa dan dimana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemuran hatimu yang terkenal itu telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani malahan ia mencoba melanggar kekudusan baik Allah oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum taurat kami tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau jika engkau sendiri memeriksa dia dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara maka berkatalah Paulus aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini dihadapanmu engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru hara baik di dalam baik Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan yaitu jalan yang mereka sebut sekte aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab Nabi-Nabi aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan persembahan sementara aku melakukan semuanya itu beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam baik Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau disini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku namun biarlah orang-orang yang hadir disini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati aku hari ini dihadapkan kepada kamu tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka katanya setibanya kepala pasukan disias disini aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla seorang Yahudi ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang Felix menjadi takut dan berkata cukuplah dahulu dan pergilah sekarang apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh memanggil engkau sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia tetapi sesudah genap dua tahun Felix digantikan oleh Percius Pestus dan untuk mengambil hati orang Yahudi ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara Kisah para Rasul Pasal 25 Tiga hari sesudah tiba di provinsi itu berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem disitu imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana katanya karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengacukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya Festus tinggal tidak lebih daripada delapan atau sepuluh hari di Yerusalem sesudah itu ia pulang ke Kaisarea pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus sesudah Paulus tiba di situ semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan sebaliknya Paulus membela diri katanya aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum taurat orang Yahudi maupun terhadap baik Allah atau terhadap Kaisar tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus katanya apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana dihadapanku tentang perkara ini tetapi kata Paulus aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati aku rela mati tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar tidak ada seorangpun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka aku naik banding kepada kaisar setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan Kristus menjawab engkau telah naik banding kepada kaisar jadi engkau harus pergi menghadap kaisar beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ Festus memaparkan perkara Paulus kepada Raja itu katanya disini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi ketika aku berada di Jerusalem Imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku buka tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Jerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ tetapi Paulus naib banding ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar kata Agripa kepada Festus aku ingin mendengar orang itu sendiri jawab Festus besok engkau akan mendengar dia pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan Festus berkata Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi baik yang di Yerusalem maupun yang di sini mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati dan karena ia naik banding kepada Kaisar aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua terutama kepadamu Raja Agripa supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan tuduhan yang diajukan terhadap dia kisah para rasul pasal 26 kata Agripa kepada Paulus engkau diberi kesempatan untuk membela diri Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya seperti berikut ya Raja Agripa aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab dihadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang farisi menurut mashab yang paling keras dalam agama kita dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tegun dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa aku dituduh orang-orang Yahudi mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nasaret hal itu kulakukan juga di Yerusalem aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani Saulus Saulus mengapa engkau menganiaya aku sukar bagimu menendang kegalah rangsang tetapi aku menjawab siapa engkau Tuhan kata Tuhan akulah Yesus yang kau aniaya itu tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa bangsa lain dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan sebab itu ya Raja Agripa kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudia dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di baik Allah dan mencoba membunuh aku tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain sementara Paulus mengembukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya berkatalah Festus dengan suara keras engkau gila Paulus ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila tetapi Paulus menjawab aku aku tidak gila Fistus yang mulia aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat Raja juga tahu tentang segala perkara ini sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka jawab Agripa hampir hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen kata Paulus aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali pelenggu-pelenggu ini lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka sementara mereka keluar mereka berkata seorang kepada yang lain orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara kata Agrippa kepada Festus orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar kisah para rasul pasal 27 setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan pelabuhan di sepanjang pantai Asia lalu kami bertolak Aris Tarkus seorang Makedonia dari Thessalonica menyertai kami pada keesokan harinya kami singgah di Sidon Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Sibrus dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamphilia sampailah kami dimira di daerah Likia di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia ia memindahkan kami ke kapal itu selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Kenidus karena angin tetap tidak baik kami menyusur pantai kereta melewati Tanjung Salmoni sesudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea sementara itu sudah banyak waktu yang hilang waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran sebab itu Paulus memperingatkan mereka katanya saudara-saudara aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar bukan saja bagi muatan dan kapal tetapi juga bagi nyawa kita tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Feniks untuk tinggal di situ selama musim dingin kota Feniks adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai mereka membongkar saw lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai kereta tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin kimur laut kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama kauda dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali dan karena takut terdampar di peting sirkis mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja karena kami sangat hebat diombang ambingkan angin badai maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dasyat terus-menerus mengancam kami akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata saudara-saudara jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertapa hati sebab tidak seorang pun diantara kamu yang akan dinasa kecuali kapal ini karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan ia berkata jangan takut Paulus engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau malam malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terumbang ambing di laut Adria tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ dua puluh depa dalamnya setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata lima belas depa dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang mereka membuang empat tauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siap akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal mereka menurunkan sekoci dan berkuat seolah-olah mereka tidak melabukan beberapa saw di haluan karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya jika mereka tidak tinggal di kapal kamu tidak mungkin selamat lalu prajurit-prajurit itu memotong talis koci dan membiarkannya hanyut ketika hari menjelang siang Paulus mengajak semua orang untuk makan katanya sudah 14 hari lamanya kamu menanti nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu hal itu perlu untuk keselamatan tidak seorang pun diantara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya sesudah berkata demikian ia mengambil roti mengucap syukur kepada Allah dihadapan semua mereka memecah mecahkannya lalu mulai makan maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa setelah makan kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu dan ketika hari mulai siang mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya walaupun mereka tidak mengenal daratan itu mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ mereka melepaskan tali-tali saw lalu meninggalkan saw itu di dasar laut sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandas lah kapal itu haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal demikianlah mereka semua selamat naik ke darat kisah para rasul pasal 28 setelah kami tiba dengan selamat di pantai barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin ketika paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan paulus mereka berkata seorang kepada yang lain orang ini sudah pasti seorang pembunuh sebab meskipun ia telah luput dari laut ia tidak dibiarkan hidup oleh dewi keadilan tetapi paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga tetapi sesudah lama menanti nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu gubernur itu namanya Publius ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama tiga hari ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri Paulus masuk ke kamarnya ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan tiga bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu kapal itu memakai lambang Dioskuri kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ tiga hari lamanya dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Putioli disitu kami berjumpa dengan anggota anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal tujuh hari bersama-sama mereka sesudah itu kami berangkat ke Roma saudara-saudara yang disana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Trestaberna ketika Paulus melihat mereka ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya setelah kami tiba di Roma Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya tiga hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata saudara-saudara meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma setelah aku diperiksa mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku itulah itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini akan tetapi mereka berkata kepadanya kami tidak menerima surat-surat dari Judea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu sebab tentang masyap ini kami tahu bahwa dimana-manapun ia mendapat perlawanan lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus hal itu berlangsung dari pagi sampai sore ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya ada yang tetap tidak percaya maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian diantara mereka tetapi baulus masih mengatakan perkataan yang satu ini tepatlah firman yang disampaikan roh kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi saya pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka sebab itu kamu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya dan setelah Paulus berkata demikian pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka dan Paulus tinggal dua tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus Terima kasih